teknis, sosiokultural, manajerial nah pesertanya ini adalah guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru sobat-sobatnya pada video ini kita akan melakukan pembahasan dan juga sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar ya yaitu kira-kira kategori pelamar prioritas 1 atau guru yang sudah lulus passing grade P3K 2021 yang nanti akan berpeluang untuk turun prioritas menjadi pelamar umum itu kira-kira siapa saja nah disini nanti kira-kira dari teman-teman apakah dari THK 2 guru sekolah negeri, lulusan PPG atau guru sekolah swasta ini siapa saja yang nanti akan turun prioritas ketika kita tidak mendapatkan penempatan ketika kita klik tidak setuju maka teman-teman nanti akan turun prioritas menjadi pelamar umum artinya dengan demikian kita nanti akan ikut seleksi lagi yaitu seleksi menggunakan komputer cat UNPK nah kira-kira disini dari contoh yang nanti kita akan sajikan siapakah yang akan turun menjadi pelamar prioritas umum dan juga nanti ikut seleksi dengan menggunakan cat UNPK bersaing untuk mendapatkan formasi dan harus lulus passing grade tentunya nanti kita harus ikut tes ulang dan juga ikut perenkingan silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah sobat-sobatnya seperti yang kita ketahui dalam seleksi PTK Kakuru 2022 ini nanti ketika teman-teman pelamar prioritas 1 ini login ulang ke akun SSCISN maka nanti kita di akun SSCISN ya ini akan ada notifikasi semoga saja nanti ketika kita login ini kita mendapatkan penempatan sehingga kita konfirmasinya itulah konfirmasi bersedia atau tidak kita ditempatkan pada formasi yang sudah ditentukan oleh kamdipuristek tersebut nah disini manakala kita ketika login ke akun SSCISN kita mendapatkan notifikasi bahwa kita belum mendapatkan penempatan ini nanti kita juga wajib melakukan konfirmasi yang mana konfirmasi ini nanti pilihannya ada 2 yaitu apakah kita setuju ataukah kita tidak setuju kalau misalkan kita tidak dapat penempatan kita klik setuju berarti disini artinya kita nanti tetap akan menjadi guru honorer di tempat tugas saat ini kemudian jika kita itu klik tidak maka kita nanti akan bisa melanjutkan untuk ikut seleksi lanjutan di seleksi PTKK guru tahun 2022 ketika kita tidak dapat penempatan di mekanisme penempatan atau mekanisme seleksi yang pertama ini untuk guru lulus passing grade maka nanti kita akan turun prioritas ya artinya dengan demikian semangatnya kita mereset untuk hasil lulus passing grade kemarin untuk bisa ikut seleksi berikutnya yaitu seleksi verifikasi kesesuaian atau juga disini observasi nah disini nanti teman-teman akan bisa turun menjadi prioritas kedua prioritas ketiga atau juga menjadi P4 atau pelamar umum yang mana nanti untuk semua data itu akan terintegrasi antara akun SCISN dengan data dapodik dan juga aplikasi informasi dari panerbia dan juga dengan dukcapil tentunya nah disini ada beberapa contoh nah coba kita cek nah disini kalau misalkan teman-teman kita nanti klik tidak ya tidak ketika kita belum mendapat penempatan maka kita akan bisa turun prioritas nah untuk kategorisasi turun prioritas dari awalnya P1 guru lulus passing grade kita bisa jadi turun menjadi prioritas yang kedua bisa turun menjadi prioritas yang ketiga dan bisa menjadi pelamar umum untuk siapa saja yang turun prioritas menjadi pelamar prioritas yang kedua dan prioritas ketiga ketika kita gak dapat penempatan dan kita sudah klik tidak itu sudah kita bahas pada video sebelumnya saat ini kita bahas yaitu siapa saja guru honorer yang kemungkinan nanti akan turun prioritas menjadi pelamar umum setelah kita gak dapat penempatan dari guru lulus passing grade ini dikarenakan terlalu sedikitnya formasi atau juga teman-teman masuk dalam kategori MAPL yang gemuk selanjutnya disini setelah kita nanti klik tidak untuk penentuan kita itu masuk ke dalam P2 P3 atau umum itu tentunya akan terintegrasi ketika nanti kita login ulang ke akun SSC ASN dari data track record yang ada di Dapodik tentunya akan sudah menentukan secara sistem masa kerja kita itu berapa kemudian apakah kita terdaftar di database BKN sebagai tenaga honorer kategori 2 atau tidak nah misalkan seperti ini untuk THK2 itu kan syaratnya harus terdaftar di database BKN ya terdaftar di database BKN sebagai tenaga honorer kategori 2 kalau misalkan teman-teman disini statusnya dari P1 ini adalah berawal dari THK2 ketika tidak dapat penempatan kita klik tidak kita turun prioritasnya ini menjadi pelamar prioritas yang kedua dengan demikian teman-teman THK2 ini nanti akan ikut seleksinya itu seleksi yaitu verifikasi atau juga kesesuaian ya untuk pelamar prioritas yang kedua ini ini adalah khusus untuk THK2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun kalau misalkan didaport di kita ini adalah kita masa kerjanya terikot lebih dari 3 tahun atau sama dengan 3 tahun inilah tentunya bagi teman-teman guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun ini nanti akan turun prioritasnya ini menjadi pelamar prioritas yang ketiga kita ikut seleksinya itu adalah nanti seleksi verifikasi atau kesesuaian yang benar diperuntukkan bagi teman-teman yaitu THK2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun nah selanjutnya siapakah yang nanti akan ikut seleksi cat UNBK seleksi ulang yaitu ujian untuk memenuhi passing grade untuk memperolehkan informasi kedepannya nah bagi teman-teman yang disini nanti dari kategori P1 ketika kita tidak dapat penempatan kita klik tidak nanti akan turun ke pelamar umum itulah kategorinya itu dari ini yang pertama yaitu poin yang ketiga poin yang keempat dan juga poin yang kelima nah coba teman-teman perhatikan disini sesuai dengan perpenbar RB nomor 20 tahun 2022 bahwa untuk yang seleksi tes dengan cat UNBK ini adalah seleksi yang dilakukan dengan mempertimbangkan yaitu kompetensi ya teknis, sosio-kultural, manajerial nah pesertanya ini adalah guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta nah dengan demikian nanti setelah kita klik tidak jadi P1 ini kita turun prioritas dari data raporti kita yang terintegrasi dengan SSC ASN maka nanti kita kalau kita itu statusnya guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun maka kita nanti akan turun menjadi pelamar umum nah menjadinya disini pelamar prioritas yang keempat atau pelamar umum ya atau P4 istilahnya kalau di SIMPG P3K nah kemudian untuk termasuk juga lulusan PPG ketika lulusan PPG ini adalah kemarin udah lulus pasinggir tapi gak dapat penempatan maka teman-teman lulusan PPG ini nanti akan juga menjadi pelamar umum lagi jadi bersaing ikut seleksi dengan menggunakan satu NBK untuk memperbutkan formasi kemudian untuk guru swasta juga sama entah itu masa kerjanya setahun, dua tahun lima tahun, lima belas tahun dua puluh tahun guru swasta ini nanti kalau misalkan gak dapat penempatan kita klik tidak kita akan juga menjadi pelamar umum jadi pelamar umum masuknya disini ikut seleksi dengan cat UNBK nah kira-kira itulah teman-teman tiga kategori guru honorer yang nanti akan menjadi pelamar umum ya ketika kita tidak belum mendapatkan penempatan dan kita klik tidak sehingga kita turun prioritas menjadi pelamar umum demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum walaumatollahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati